Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Memiliki pasangan yang cantik dan seksi, tentunya menjadi dambaan hampir setiap lelaki di dunia ini. Terlebih jika si perempuan itu juga berprestasi. Hmm, rasanya gak mau jauh-jauh deh, bawaannya pengen nempel terus. Nah, mungkin seperti itulah perasaan yang dimiliki oleh gelandang berbakat Juku Eja, Sutantotan, yang memiliki istri yang tanya super cantik, tapi juga jago memanah lho. Nah, kali ini 90 Minutes akan membahas kisah cinta Sutantotan bersama sang tambatan hati yang telah menancapkan panah asmara ke hati Sutanto. So, let's check this out. Sutantotan jadi salah satu gelandang yang tampil moncer dalam gelaran BRI Liga 1 2021-2022 lalu. Beroperasi di sektor tengah PSM Makassar, sosok berusia 27 tahun itu, mampu memberi warna baru dan berkolaborasi dengan Wiljan Pluim. Mantan pemain Persija Jakarta itu total mencatatkan 18 penampilan, dengan torehan 1 gol dan 1 asis bersama tim Juku Eja. Pria kelahiran pekan baru 4 Mei 1994 ini, didatangkan oleh PSM Makassar dari PSM Esmedan, Sutantotan direkrut untuk memperkuat lini tengah Laskar Finisi di Piala Menpora 2021. Ia dipelot untuk menggantikan posisi Wiljan Pluim yang kala itu masih berada di Belanda, sehingga belum bisa memperkuat PSM Makassar di Piala Menpora 2021. Sutantot tampil ciamik dan memukau di Piala Menpora. 7 laga dimainkan PSM Makassar, dia bermain penuh. Posisinya tak tergantikan. Pria berpostur 180 cm terlihat kalem, tapi ketika bermain, dia tampil energi. Sutantotan merupakan pemain keturunan Tionghoa. Dia berposisi sebagai gelandang tengah dan gelandang sayap. Sejumlah klub pernah ia bela sebelum berlabuk ke kota Anging Mamiri. Nah, ketika masih berusia 15 tahun, memulai karir sepak bolanya di PS Batam tahun 2009. Kemudian menimba ilmu di tim junior Gailang FC di Liga Singapura tahun 2010. Lalu ia bermain di Polsip Bandung Junior dan Polita Jaya Junior. Di tahun 2014, Sutantotan sempat mencicipi atmosfer permainan sepak bola di negeri jiran Malaysia. Dia bergabung ke klub Haugang United. Saat membela Haugang United FC, Sutantotan pernah mencetak gol pembuka dalam sebuah pertandingan menghadapi klub divisi 2 Jepang FC Gifu. Nah, saat itu Haugang United menang telak 4-0. Setahun desana, dia memutuskan kembali ke Indonesia. Pada tahun 2019, Sutantotan bermain untuk klub Liga 2 PSIM Yogyakarta yang saat itu memiliki ambisi untuk promosi ke Liga 1. Dengan mendatangkan para pemain bintang. Usai membela PSIM, ia pindah ke PSMS Medan untuk Liga 2 2020. Akan tetapi, karena adanya pandemi, membuat ia gagal tampil bersama PSMS Medan di Liga 2. Jelang Piala Menpora yang lalu, Sutantotan bermain untuk PSM Makassar dan menjadi andalan PSM Makassar di lini tengah. Bertahan di PSM Makassar, Sutantotan memilih bertahan di PSM Makassar Jelang Liga 1 2021-2022. Bahkan, keputusan itu membuatnya harus menolak tawaran beberapa klub. Lepi yang meminatnya pun harus gigit jari. Sutantotan membelak PSM di gelaran Piala Menpora beberapa waktu yang lalu. Iop kontraknya kala itu hanya untuk gelaran Pramosing Liga 1 2021. Pemain berposisi gelandang ini mengungkapkan alasan bertahan di PSM. Selain kena komitmen, Sutantotan mengaku bertahan karena senang dengan rekan-rekannya di PSM. Ia berkomitmen kepada PSM, ajang Piala Menpora lalu merupakan momen ketertarikan PSM terhadap dirinya. Ia mengaku sangat senang bergabung dengan squad Juku Eja, terlebih perlakuan teman-teman setim dan supporter yang sangat baik kepada dirinya. Mempunyai badan atletis, ideal, serta paras yang tampan, tak heran jika banyak wanita yang kepincut dengan karisma Sutantot. Namun, anak asmara Deli Trisha Dinda sudah terlanjur menancok di hatinya. Ia dikatai Sutantot telah resmi menikah dengan atlet panahan Deli Trisha Dinda yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Sejak menambus pelatnas cabang olahraga memanah, Deli Trisha Dinda memang sudah langsung menyitap perhatian. Selain berparas cantik bak artis sinetron, dia juga merupakan putri peraih medali perak Olimpedesol 1988, cabang memanah beregu Lili Sandayani. Deli sudah memulai karirnya di dunia panahan pada tahun 2007 hingga 2018. Menansir dari sebuah unggahan melalui akun Instagramnya, at Deli Dinda, beberapa waktu hasilnya. Kini Deli tampaknya memutuskan pensiun dari cabang olahraga yang sudah membesarkan namanya tersebut. Berbagai jenis medali telah ia raih, sebut saja medali perunggu di Archery World Cup Turki 2016, Sea Games 2013, dan Sea Games 2017. Medali Omas pun pernah diraih Deli empat kali, Ia Nippon 2012, Asian Grand Prix 2013 di Bangkok, Sea Games 2013, dan Archery World Cup Antalya 2016. Meski memiliki jadwal yang padat sebagai atlet panahan kala itu, Deli tetap menyediakan waktu untuk memberikan dukungan langsung kepada Sultan Tothan. Tak jarang wajah cantik wanita kelahiran Surabaya itu, ikut hadir dalam memberi dukungan kepada sang kekasih kala bertanding. Ia meski lebih tua empat tahun, Deli tetap yakin untuk membina rumah tangga dengan setanto? Hal itu terlihat dari unggahan foto keduanya di Instagram dengan nuansa pre-wedding. Cece Dinda Kulotresno Sampean, Hashtag Tanda Tulis setanto-tan dalam unggahan nuansa tradisional Jawa. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2021, mereka resmi melangsungkan pernikahan. Kini kebahagian mereka semakin lengkap, setelah kelahiran putra pertamanya pada 23 Juli 2021 lalu, yang diketahui bernama Gioshen. Ya itulah tadi kisah singkat perjalanan karir, hingga kisah cinta setan-tatan bersama sang istri Deli Trisha Dinda. Else, jamblower jangan pada patah hati ya. Nah, menurut kalian kisah cinta siapa lagi nih yang akan kita ulih? Uliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.